this could be us, so back to what i was saying this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih kata kesama mimin awi setelah berhasil mengalahkan pecundang yang menghina faksilingking seenak cidatnya king yun pun kembali ke kamarnya di kamarnya xiaode keluar karena dia sedang lapar king yun pun berjanji kalau dia akan membawa xiaode besok ke beastland demon beastland dibagi menjadi tiga bagian surga, bumi, dan manusia dan tempat yang ditujuh king yun saat ini adalah alam manusia jika seseorang membunuh binatang buas di beastland mereka akan mendapatkan poin yang sesuai di alam misi saat sampai di demonic beastland tidak disangka king yun bertemu dengan orang lain dia adalah dia bernama yan hai dan dari penampilannya yan hai tahu kalau king yun adalah pendatang baru di faksilingking mereka king yun pun bertanya apakah yan hai sudah berada disini selama beberapa hari tentu saja yan hai menjawab kalau dia memang sudah berada disini beberapa hari karena mengambil misi yang dikirim oleh seorang alkemis untuk mencari flamingo merah sementara itu xiaode saat melihat petina dia terlihat langsung kesenangan dan menggoyang-goyangkan ekornya karena tidak ada maksudnya tidak ada tujuan pasti dan mereka berasal dari faksi yang sama karena yan hai pun mengajak king yun untuk pergi bersama dengannya selain itu yan hai cukup kecewa dengan dirinya karena meski dia sudah berusaha lebih dari 30 tahun basis kultivasinya masih berada di tingkat ketika huan jeng king yun pun menghibur yan hai dan berkata kalau langit tidak akan pernah mengecewakannya dan dia pasti bisa menerobos dari tingkat ketika huan jeng saat waktunya tiba npc lain yang bodoh terlihat tidak setuju kalau yan hai membawa king yun bersama mereka meskipun kultivasi sodara ye agak rendah menurut yan hai tapi karena mereka berasal dari faksi yang sama terus kenapa npc bodoh kita berpikir kalau ada banyak binatang bos disini dan mereka akan baik saja dengan yang kecil tetapi saat bertemu dengan bis yang besar bahkan sulit untuk melindungi dirinya sendiri lalu bagaimana dia harus berdiri pada orang lain jika memang itu masalahnya king yun pun berkata kalau dia cukup menjaga dirinya sendiri hal ini membuat npc bodoh kita kesal karena dia merasa kalau dia adalah seorang jin ala deh kalau nanti juga dihajar deh deh sama alkemis tingkat 5 karena memasuki area demonik demonik baseline yang lebih dalam king yun meminta masih objek untuk kembali mereka akhirnya tiba dan melihat ada sebuah gua mereka pun memasuki gua tersebut dan ternyata disana ada telur dari flamingo merah karena sifat kerahkusannya muncul npc bodoh kita berniat untuk mengambil telur tersebut meskipun sudah diperingatkan oleh king yun dan ke hal ini membuat yan hai meminta agar npc bodoh tersebut yang bernama xiao yu untuk mengurus dirinya sendiri sementara dia dan satu murid wanita lagi pergi mengikuti king yun selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton